Nama ku Adi Yolanda, 24 tahun seorang penulis yang masih melengkapi tulisan tentang hidupnya. Aku biasa dipanggil adik, tapi kalau bunda manggilnya... Dalam istilah Jawa, Gendu adalah nama panggilan anak perempuan yang diberikan orang tuanya. Aku adalah anak tunggal yang hidup bahagia bersama bunda. Jangan bersedih, anakku sayang. Bunda ada di sini. Ayah sudah meninggal sejak aku masih kecil. Sejak itu, bundalah yang menjadi penopang keluarga. Bunda punya usaha catering. Meskipun besar, hasilnya cukup membiayai kebutuhan hidup kami. Sama maju ibu usahanya, bu. Alhamdulillah, bu, ya. Bunda berangkat punya dulu, ya. Termasuk menyekolahkan ku yang gak tamat SMA. Dan lanjut ke perguruan tinggi. Ibu, saya selalu sama ibu. Udah punya usaha sendiri. Bisarin anak juga sendiri. Sampai kuliah lagi, bu. Semoga tambah laris ya, bu, ya. Saya permisi dulu, bu. Assalamualaikum. Hai. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Oh, iya pak, siap pak, siap Ini saya mau merangkat Oke, siap pak Aku kira aku sudah besar dan cukup dewasa hidup mandiri Merantap ibu kota serta meninggalkan bunda Dituntun oleh ego yang tanpa ujung Aku tak sadar terjebak dalam siklus pekerja media di ibu kota yang tak kenal waktu Kesibukanku terkadang membuatku apatis Bahkan dengan orang-orang yang seharusnya menjadi jendela Untuk menghirup udara segar melepas penatku Aku seolah tak peduli dengan beban kerjaku Ini mimpiku, habisiku Walau bunda tak berkata demikian Selamat menikmati Selamat menikmati Bu Tidak terima di perusahaan ini Oh, Alhamdulillah. Tapi Genda harus segera ke Jakarta, Bun. Loh, kok di Jakarta? Iya kan perusahaannya di Jakarta, Bun. Terus nanti Bunda sama siapa? Tapi ini kan kita cerita dulu dari dulu, Bun. Genda pengen lagi jadi penulis, Bunda tau itu kan? Bunda udah nganurut sama Bunda ya? Bunda? Bunda selalu aja ngelirin diri Bunda sendiri. Bunda sebenernya tak ingatinnya. Amin aku bekerja jauh darinya. Tapi sebagai ibu yang ingin melihat anaknya tumbuh dan bahagia, ia mendukungku walau menyembunyikan kesedihannya. Aku yang masih muda, mungkin belum mengerti tentang apa itu kasih sayang. Arti kehilangan, dan rasanya ditinggalkan. Saat itu aku menganggap bunda tak paham mimpianku. Dengan janji akan terus memberi kabar, aku tak sadar menggampangkan beban rindunya padaku. Di setiap telpon, bunda selalu berkata baik-baik saja. Sedangkan aku, tak lepas dari seorang anak yang masih butuh perhatian seorang ibu. Tapi aku malu mengakuinya. Bunda memang tak pernah memintaku untuk pulang. Untuk membantu dan menemani dia seperti dulu. Bunda tanpa mengeluh mengerjakan semua sendirian. Meski fisik terus menua, dia sadar saat ini tak mungkin memintaku untuk merawatnya. Aku tertampar keras dalam melamunanku tentang ibu. Kenapa aku terlalu egois dan bodoh membiarkannya menua dalam kesendirian? Mungkin dalam setiap pilihan ada keputusan yang keliru. Tapi selalu ada cara untuk berputar arah dan memperbaikinya kembali. Dan cara itu adalah Jalan untuk kembali pulang. Menemani dan merawat bunda. Jangan bersedih, bundaku sayang. Jangan bersedih, bundaku sayang. Bunda maaf ya jadi kaget. Tadi udah ngutuk pintu, cuman bunda lagi tidur. Jadi gak tega bangunin bunda? Gak apa-apa, Ndu. Ini, kira-kira bunda. Sekarang Gendu udah putusin untuk tinggal sama bunda dan besarin cateringnya bunda. Maafin Gendu ya, bun. Gendu sekarang sadar kalau keputusan belum kemarin cuman melukai hati bunda. Ya, gak apa-apa kok, Ndu. Gendu pengen tinggal sama bunda selamanya. Bunda, mungkin sekarang engkau letih, tapi tetap tegar bekerja. Meski tanganmu kini keriput dan melemah, kau tetap berdoa untukku di setiap malam. Bunda, saat nanti engkau mulai pikun, aku hanya minta satu ingatan saja. Yaitu ingatan tentang kita berdoa.